Nah, buat kamu yang doyan pedas, sambal baby cumi ini bisa jadi pilihan, FEMS. Gak perlu repot-repot mengolah cabai dan bisa disimpan lama. Nah, lokasi bikinnya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Bahan buat bikin sambal ada cabai merah dan cabai rawit segar. Yang gak boleh ketinggalan adalah baby cumi, FEMS. Itu dia. Baby cumi ini, FEMS, didatangkan langsung dari Medan. Karena dikenal dengan kualitas dagingnya gemuk dan padat. Biasanya sih, baby cumi ini bercita rasa asin. Diolah dengan cara ditumis atau dioseng. Untuk cabai-cabai segarnya, harus dibersihkan dulu nih, FEMS. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa menghabiskan 2 kuintal cabai segar loh, FEMS. Wow, banyak juga ya. Gilingan cabai ini menjadi potongan kasar kayak gini, FEMS. Wih, ngeliatnya aja udah berasa pedas ya. Oh iya, warna merah pada cabai ini menandakan banyaknya kandungan beta-karoten. Yang bila diserap oleh tubuh, bakal dirubah menjadi vitamin A. Yang sangat bagus untuk kesehatan mata. Jangan lupa, campur gilingan bawang merah dan bawang putih. Sebagai tambahan penyedap rasa alami. Hasil gilingan cabai ini juga langsung dimasak dalam beberapa tahapan. Pertama, gilingan cabai disangrai menggunakan api kecil. Sampai airnya kering. Hasilnya, cabai jadi tetap higienis dan sambal jadi lebih awet, FEMS. Sambil nunggu airnya kering, siapkan dulu nih baby cuminya nih, FEMS. Goreng baby cuminya dalam minyak panas sampai matang dan kering. Sambil dimasak, perlahan cabai disiram sama minyak goreng panas ya. Aduk terus dan tambahkan baby cuminya. Pemasakan sambal ini membutuhkan waktu berjam-jam sampai sambal benar-benar matang. Soalnya, sambal yang dimasak ini jumlahnya banyak banget. Jadi, suhunya juga harus dijaga biar matangnya rata dan sambal bisa tan lama. Sambal baby cuminya udah jadi nih. Mumpung masih hangat, sambal langsung dikemas ke dalam jar plastik tebal ke dap udara. Tutupnya juga bukan tutup plastik biasa ya. Melainkan tutup kaleng stainless steel supaya tetap sterile, FEMS. Sambal kemasan ini bisa bertahan sampai 1 tahun kalau kemasan belum dibuka. Dan simpan dalam suhu ruangan deh. Tinggal buka kemasan, terus campur deh dengan didangan apa aja. Nggak cuma rasa pedas, campuran baby cumin yang asin ini bikin rasa sambal jadi lebih gurih tuh. Hmm, yummy!